Oke, jadi sekarang kita bakal ngerjain soal kedelapan, soal dinamika Dan kita bisa liat sistemnya kayak gitu Jadi ada B disalutin ke tetali, ke dinding, dan ke benda A gitu Dan obviously ya pasti akan ada gaya gravitasi kan Jadi A nya itu bakal selalu ke bawah Dan harapannya itu adalah di benda B nya itu kuat Buat narik benda A biar sistemnya itu tetap setimbang Makanya soal itu nanya itu tentukan berat maksimal A agar sistem setimbang ya kan Sebenernya soal dinamika itu caranya itu sama-sama terus Nah itu keliatan kita harus pertama kita uraian gaya-gayanya gitu Jadi kan ini obviously pasti ada gaya berat disini Bakal ada W Terus disini bakal ada TA Tali A, disini ada bakal TB Disini bakal ada TC Disini bakal ada N Dan karena nature nya dibakal disini berarti FK nya itu kesini F geseknya As I remember Dan disini bakal ada W Nah oke jadi pertama kita lihat benda A dulu Benda A, sorry Mungkin ini tentunya terlalu terang gak Benda A Berarti kan ini sigma FG kan Soal dengan 0 Karena dia pengen ini setimbang kan Jadi sigma FG nya itu berarti 0 Gaya yang diberikan di bawah kesini sama gaya berikan dari TB itu harus 0 Biar sistemnya setimbang Jadi kan disini bakal jadi MG Kurang TA kan Berarti kalau bisa tulis TA nya dari kurang bisa tinggal kan TA sama dengan MG Dan ini kita gak bisa cari kan Karena ya kita gak tau beratnya ini Kita cuma tau gravitasi doang Sigma FG gak usah kan Ini karena gak ada gaya yang bisa diurahin dari situ Berarti sekarang kita lihatin jauh benda B langsung Benda B berarti ini kan berarti ada sigma FG Sama dengan TB Sorry, sigma FG sama dengan 0 Bentar itu sigma FG Sama dengan kali A Iya, iya Sigma FG 0 karena bendanya Karena sistemnya setimbang gitu Jadi gak ada yang bergerak Jadi semua gaya yang diberikan sama dengan 0 Berarti disini kan bakal jadi TB Min FG Sama dengan 0 Berarti kan TB Min Mu K Kali N Sama dengan 0 Atau bisa kita tulis Min K kali UM kali G MB deh kita tulis Ini kan MA nih MB kali G Sama dengan 0 Terus kita tulis lagi sigma FG nya benda B Berarti ini kan sama dengan 0 juga kan Jadi disini bakal ada N sama dengan W Berarti N sama dengan MB kali G Terus kita lihat disini kan Disini tuh bisa kita lihat Di poin P ini berarti ada TC Cos 45 Ini kita bilang ini poin P Berarti kan sigma FG nya kan harus berhubungan 0 juga kan disini Karena lumayan banyak disini Berarti disini ada bakal ada Eh bentar, sorry Sigma FG Harus difokuskan Sigma FG harus berhubungan 0 Maka disini tuh akan ada Gerakan TA ke atas Kurang M kali G Gue tuh harus taruh itu gak sih Bentar nih Sigma FG TC Y TC Y TC Y min T A Oh iya sorry sorry Jadi tuh kalo yang disini tuh Kita tuh cuman perlu ngebuktinnya Itu yang deket sini aja Ini tuh udah terlalu jauh Jadi tuh Ini bakal ada TC Y kan Disini bakal ada TC X Atau TC Cos Yang di kanan TC X Dan disini kita juga harus bikin sigma F X juga Tapi satu-satu dulu Sigma F Y berarti kan jadi TC Y min T C A Kalo sigma F X Ini bakal jadi ada Sigma T T C X TC X plus TC B Tapi gak mungkin soalnya T C X Oh iya Karena Kayaknya kan pasti kayak gini Jadi Ya kalo dibayangin sih Kalo dibayangin itu kan Si yang tarik Tali ini kan Mesti bakal narik ke kanan kan Belakang bakal ada gai tarikan lagi Dari B itu kan kesana kan Berarti TC X min T C B kan Karena gainya itu saling bertolak belakang C B maksudnya Oke dari yang bisa kita inien kan Berarti kita bisa masukin ini kan Kalo si Oh iya Ini sebenernya agak susah Nih kita bisa uraain ini nih T B Sama dengan Nih T B bisa kita masukin sini nih Mi U K Mi U K nya itu Taruh Mi U K dulu deh Mi U K kali M B M G kita tau G kita tau Berarti kita bisa cari nilai T B T B ini berarti 0,15 Dikali 160 pound Dikali 10 0,15 Kali 1600 240 Berarti TC X Sendingan 240 Newton Terus Ini bisa juga kita cari N nya itu N dari B Itu kan berarti kan Cuma 160 Kali 1600 Berarti Ini buat apa Eh bentar Eh bentar bentar Iya berarti buat ini doang Anjir gue gak penting juga T A M G Ini Ini tuh bisa kita masukin gimana ya Aduh gila Terus berarti kan Ini kan kita udah dapet nih Angka 240 Sebenernya sih Itu kan TCX kan TCX itu kan berarti kan disini kan TCX Berarti TCX harus kita urai Itu kan TC T C dikali cos 45 kan Sendingan 240 Berarti TC itu kan sama dengan Ini kan setengah akar 2 ya Berarti 480 Iya dibagi akar 2 Nah tujuan kita itu kan buat nyari Bendanya M Bendanya masa A kan Berarti masa A nya itu bisa kita cari disini kan TC itu bisa kita ubah jadi TC 480 akar 2 Bagi terus aja deh TC Sin 45 Min T C A T A maksudnya ini T A nih T A T A ini kan bisa kita tau kan Kalau T A itu sama dengan W Berarti kan disini kurang M A kali G kan Sama dengan 0 kan Berarti Kita bisa nyari ini langsung dapet nih M A kali G Ini kan berarti jadi 480 Akar 2 Berarti kan jadi setengah Akar 2 kan Udah berarti ini coret-coret 240 dong coba What 24 pound Berarti ini salah ngitung nih Ah Salah ngitung gimana coba 240 Gak yakin gue nih Gue salah ngitung Enggak Bentar ya 0,15 Kali 80 12 Nah Nideska Harus di convert dulu ya Ke kilogram Kok ini kan selain buat sih 20 kilo 24 pound 1 kilogram berapa pound Gak tau Gue juga gak tau Jangan banget gak sih Pond dipake Berarti sebenernya sih sama aja gitu Ini 200 Jangan banget kan Sebenernya sih kalau ada pilihannya Kalau SI kan yaudah Jadi selesai 240 pound Tapi nampak gitu Pond ya Coba kita cekak benda base Efek sepengan ini Ini kali Salah hitung disitu Kali 24 lagi 24 gak sih disitu 0,15 Kali 160 160 Kali 10 240 bener Ini caranya gak salah sih SMA FV Disini 1.600 1.600 1.600 bener Terus kan abis Abis ini kan Abis itu ini TCX 240 240 Ini 240 Setengah 240 Bener Ini Setengah kedua Bener MFG Oh Emang gue Bagi-bagi Gue Dibagi gravitasi guys Jadi 24 pound Cobanya Karena ini kan gravitasi 10 kan Yes Selesai Oke jadi Kalau menurut kalian ini Video yang bermanfaat Kalian bisa ngerjain soal ini Feel free to share Sama teman-teman kalian Dan juga subscribe Dan jangan lupa juga Buat follow instagramnya Karena disitu kita Mau upload Soal-soal yang Susah dikerjain Biar kalian bisa Kayak lagi Skoro instagram Untuk melihat video kita Jadi kalian bisa langsung belajar Gak ngeliatin memes doang Atau orang lain Dan ya Kayaknya itu aja Oh iya Terima kasih juga Karena udah nonton video ini Sampai akhir Dan ya Gue ketemu kalian Di video berikutnya